Halo teman-teman, selamat hari raya Idrat H1445 Hijriah Kali ini saya sholat bersama jamaah di Komplek Kalibata City Ini dia Dan kita untuk para pria dapat sholat di bawah pohonan ini ya Ini dingin di bawahnya Kita sholat di sini Teman-teman sudah pernah ke sini ataupun tahu daerah sini Boleh komen ya Oke, ini kita sudah mau sholat Dan untuk sholatnya kita tidak rekam Ini dia kondisi kita Dan di sini kita sudah selesai sholat Dan jamaah berbondong-bondong pulang ke rumah Untuk meminta saling maaf-maafan antara keluarga Dan yang kita lihat ya, di samping sana Di depan sana itu adalah kambing korban di sini Berjumlah puluhan domba dan kambing Dan ada 16 sapi untuk Komplek Kalibata City ini tadi Di sini kita lihat banyak banget jamaah yang sholat Idul Adha di Komplek Kalibata City ini Berarti banyak banget menghuninya ya Mungkin teman-teman ada juga yang tinggal di Kalibata City ini Nanti boleh komen di kolom komentar bagaimana kisah, kesan, dan pesan yang kalian dapatkan Di saat sholat Idul Adha tadi di Komplek Kalibata ini Ini untuk yang kita lihat ya Tadi kita sholat buat yang prianya itu di bawah pohon Dan untuk yang wanitanya itu di pinggir tower Karena kita nggak ada fasilitas halaman yang cukup luas Kalau untuk masjidnya ada di bawah dekat malnya Tapi tidak cukup untuk menampung semua jamaah Kalibata City ini Nah ini dia buat teman-teman Ada yang tinggal di sini nggak? Kalau ada yang boleh ya komen-komen dan kita saling cerita nanti Bagaimana cerita kalian saat sholat Idul Adha di Kalibata City Thank you buat teman-teman Sehat selalu Selamat berayakan hari raya Idul Adha 14.45 Oke guys Udah sholat Idul Adha Kita balik ke kamar lagi Nggak ada lontong Nggak ada rendang Nggak ada daging Nanti kita beli Masak aja Oke bye-bye Belum jadi bye-bye Ini teman saya guys Ini Katanya cuma jaga Ini aja Aku jadi lontong Aku jadi lontong ya Aku tinggal sholat Dasar ya